Hai hagas kembali ke C4 ke nah di video-video di komentar lebih dalam set tahun 2012 antara Croatia versus Inggris dan ini adalah babak semifinal dimana babak ini aku sudah ketinggalan jauh berapa minggu ya satu minggu mungkin dan enak minta maaf ya tapi sebutkan video ini lebih baik kalian memiliki video ini lebih baik kalian memiliki video subscribe like dan dikaren kiri anda adalah nama-nama ya pertandingan pun dimulai dan sekarang boleh dibuang oleh Nikola lanjut tapi saya langsung diambil saja Marcus over saja bukan Harry Kane tapi saya langsung diambil oleh Nikola luka iya luka mendapat satu pemain langsung over ke belakang dan sekarang Hai apa yang terjadi langsung Nikola langsung shot tapi apa yang terjadi ada sudah sayangnya mulanya keluar dimana tadi tuh padahal sudah saat-saat dimana gue yang sangat bingung nanti tapi sayang bolanya tidak berhasil di sodden area akurat dan sekarang boleh dibuang oleh Nikola yang bersama yang mengambil bola dari Inggris Mateo Oh hampir saja dan sekarang boleh dibuang oleh Mateo langsung ya baru saja mengambil belakang diri Aries belakang maju dan saya di shot tapi sayangnya bu boleh dipegang oleh keeper dari Inggris dengan sekarang boleh dibuang oleh Mateo langsung over bu Nikola dan apa yang terjadi ya ya Nikola langsung di shot tapi sayangnya bolanya sudah keluar terlebih dahulu yang menyebabkan bola harus dimatakan kembali dan sekarang boleh dibuang oleh John Oh Oh langsung over ke kanan dong Tyler langsung selesai dimu Nikola ternyata Nikola menfaatkan tendangannya langsung tidak ada teman yang akhirnya maju langsung riset tidak berjadi aneh dan go 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 ke pertama dari kursi diciptakan oleh Andres kramoris wow 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 sungguh-sungguh paling sangat menarik ya kalau bisa hal aneh sekali ya baru tadi nggak pun dilanjutkan sekarang boleh dibuang oleh Harry Ken Harry Ken Harry Ken Oh ternyata langsung di shot tapi sayangnya yuk bolanya berhasil di begambung oleh Lavery dan sekarang boleh dibuang oleh Ivan dan apa terjadi seperti akan duel antara Markus versus Ivan tapi sayangnya Ivan sepertinya tenangannya habis dan sayangnya langsung maju Markus dan apa terjadi langsungnya di shot tapi sayangnya Bung bola keluar tapi sekarang tindakan pojak bagi tim Inggris dan apa terjadi langsung maju tapi sayangnya bola yang masih dipegang oleh pemain Inggris dan menghasilkan bu go 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 pertama dari Inggris dimana mendapatkan gol balasannya Bung dimana awal-awal Bapak dia sudah ke Inggris kebobolan satu angka dan Inggris pun membalasnya tapi sayangnya burusan terjadi pelanggaran Bung oleh tim Inggris dan sekarang boleh dipegang oleh Ivan langsung over Bung ke Luka 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 apa yang terjadi langsung oh 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 same 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 oh apa yang terjadi Hai dan sekarang bola dipegang oleh Matteo Matteo langsung over ke Nikola dan apa terjadi langsung ombak lambung ke belakang dan ternyata ombak lambungnya terlalu yang jauh yang membapakan Domagus tidak bisa mengambil bolanya tapi sayangnya Bung sekarang bola hampir saja diambil oleh pemain Inggris dan sekarang boleh dipegang Rahim langsung over ke belakang pin langsung Matteo ternyata mengambil bolanya dan sekarang boleh dipegang oleh Fabian iya Luka Luka langsung ambil saja Bung bolanya dan apa yang terjadi ternyata DJ langsung saja umpan lambung dan apa yang terjadi ternyata boleh diambil oleh Jack dan ternyata pertama berakhir dengan akhir skor satu-satu dimana permainan ini diunggul ke permainan Kroasia dimana permainan Kroasia lebih unggul ya soalnya Kroasia ini lebih sering menyerang daripada tim Inggris dan sering sekali menuju ke area pinati lawan yaitu lawannya Inggris dan pertandingan bapak kedua pun dilanjutkan dan sekarang boleh dibuang oleh Mario yang langsung mempunyai lambung tapi sayangnya Bung bola langsung diambil oleh Marco langsung dianggul ke diri dan apa terjadi sehingga kebajakan mengatih apa yang terjadi ternyata langsung saja dan diambil saja bingung Ivan dan umpan lambung muka belakang dan sekarang boleh dengan Nikola yang berusaha melewati Jones Nikola sama maju langsung ya disa dengan apa yang terjadi dan ternyata dia ada mengambil bolanya dan dibiarkan saja dan sekarang boleh bingung luka langsung ya disa dan apa terjadi ternyata bola langsung dia amankan oleh tim Inggris dan sekarang boleh dibuang oleh Rahe ya 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 langsung di lili-dili ternyata bola langsung diambil luka Andres Andres mau maju langsung ya desa dan apa terjadi ternyata bolanya hampir masih dimana bolanya sudah akurat tapi terlalu tinggi sedikit iya siap-siap-siap yang sekarang boleh dibuang oleh John langsung ya koper ke Kylie dan sekarang boleh dibuang oleh Rahe langsung ya ambil saja bingung luka iya Andres 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 langsung saja maju langsung ya disa tapi sayangnya langsung saja dipegang bolanya dan diamankan oleh tim Inggris langsung saja umpan lambung dan sekarang boleh dibuang oleh Harry Kane Oh langsung diambil bingung luka dan langsung ya Andres langsung ya maju melepati beberapa pemain tiga pemain empat pemain ternyata berhasil langsung maju langsung ya desa dan lama terjadi ternyata bola keluar dan sekarang tendangan pojok bingung oleh tim Croatia langsung ya desa dan ternyata bolanya terlalu tinggi yang menyebabkan bolanya tidak masuk ya bukan terlalu tinggi tadi di tangkis dua kali Wow dua kali keyboard ini sangatlah handal tim Inggris dan maksudnya sobat ketiga kali dari tendangan pojok yang menciptakan angka bagi Croatia adalah go 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 ke dua dari tim Croatia yang dicapkan oleh Nikola kali ini yang telah pertanyaan pemain bagi tim Inggris dan sekarang boleh dibuang oleh Erick langsung rebut saja Bung Mateo langsung ya umpan lambung dan sekarang boleh dibuang oleh Luka ya dan apa yang terjadi melewati ternyata Bung langsung diambil saja Bung bolanya luka 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 ya oh 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 ternyata Luka Oke domagos domagos ternyata tidak langsung mengambil bolanya dan sekarang ternyata pelanggaran bagi tim Kroasia dan sekarang boleh dibuang oleh Harry Ken oh 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 Luka luka ternyata pelanggaran lagi Bu dan langsung bersantuk dari tim Inggris ya ya langsung sekarang boleh dibuang oleh Ivan Ivan oh 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 Andres 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 ya langsung dioper luka 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 lewatnya beberapa pemain ternyata berhasil dan sekarang boleh dibuang oleh Mario ya Mario langsung umpan lambung ke domagos ya langsung umpan lambung lagi dan sekarang boleh dibuang oleh pemain Inggris yaitu hai 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 loopner deh bersih succeed bungah ambil saja utuh luka 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 Oke Andres 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 habisnya terjadi huu Oh 활동nya ada dengan sekarang boleh ternyata są Sarannya salah saja gue langsung diambilan oleh pemain Inggris Yaitu Markus tapi ternyata langsung saja Ivan ambilan umpan lambung kebelakang dan sekarang boleh lututuk oleh Mario langsung yang panahmu tapi ternyata ditahan buang oleh pemain Inggris lanjut dan sekarang boleh dibuka oleh Harry Kane langsung ambil saja luka yang luka dan pertandingan selesai dengan akhir-akhir 2-1 dimana Kroasia maju ke final Piala Rusia tahun 2008 Males akhir-akhir sampai keberhaan nya